oke guys, ketemu lagi kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana servis pemeliharaan untuk rem cakrab jadi master rem cakrab itu remnya harus diservis, kalau tidak diservis ya lama-lama akan keras saya sering memakai, bukan hanya mengganti kanvasnya saja, tidak tapi harus servis oke, kita mulai jangan lupa subscribe, like, share, dan komen oke ini kita akan untuk rem cakrab untuk rata-rata motor hampir sama ya jadi cuma mungkin biarpun modelnya beda itu servisnya sama karena pada dasarnya sama, oke ini kali ini kita memakai motor Mio S ini kebetulan dan bautnya ini pakai kunci L kembang oke oke guys untuk ukuran baut seperti ini kita pakai kunci T kembang SPJL kembang CL kembang ukuran ukuran T50 ya ukuran T50 kita pakai ukuran T50 oke ya kita mulai sekarang kita kita mulai oke kita keluarin dulu ini nya kita coba dulu pin nya kita coba dulu pin nya pin nya jangan hilang pin nya jangan hilang kalau yamaah ini kan dia pakai pin nya Mio S ini pakai pin dia tidak pakai baut kalau honda supra dia pakai baut jadi di baut di kunci kalau ini tidak ada kunci L kalau honda ini tinggal tarik jadi bedanya cuma paling itu cuma sistem servicenya itu itu tidak jauh beda karena yang kita servicenya bukan itu ya sering kita bersihin ini nanti yang kita servicenya ini ya ini kita copot ya kalau masih bagus ini ini bisa dibuka dengan tangan ya dengan tangan saja itu bisa dicopot ya kalau yang sudah keras ya bahkan sudah karatan ini mau copot saja susah sekali mesti di ketok jadi dalam keadaan terpasang begini ya dalam keadaan terpasang begini mau copot ini harus ketok jadi ketok-tok-tok-tok baru dia copot jadi itu kalau sudah tidak pernah di servicenya keras jadi kita harus servicenya servicenya simple kita tinggal selain bersih-bersih ini 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 dibersihin ya karena ada gemuk ya gemuk itu kalau dalam kan mengeras kalau ini kita bersihin ya kita bersih saja kain ini masih bagus ya ada karat kita bersihin itu saja ya ya dan ini dalamnya ya ya memilih selesihin hmm hmm nah jangan jangan sedang kemen Oke, kita bersihin bagian dalamnya, terus sampai bersih ya, bekas-bekas gemuk yang keras nih, ya, bekas-bekas gemuknya yang sudah mengaras tuh, ya, warnanya ya sudah berubah, oke, harus bersihin. Terima kasih, ya, berbohonan lagi, ya. lagi ini kita cuma tambahin gemuk dan nanti sama ya udah keras kalau masanya tidak maksimal lagi karena udah udah mengering ya seperti tepung nantinya karena nanti bisa menghambat ya kerjanya oke ini bersih udah kita sekalian bersih kawatnya oke kita bersih ya 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 ini juga dah bersihin kita berikan gemuk disini jadi setujuan servis ini untuk mengganti gemuk sebenarnya karena dia memang kalau yang dari kita rajin menjaganya ini tidak terjadi karat tidak terjadi karat kita hanya perlu rajin mengganti gemuk sama sepertilah motor ganti oleh karena gemuk kalau lama juga tetap kalau lumasannya licin jadi tidak licin jadi rusak jadi harus ganti semuanya kita berikan tidak banyak tidak apa-apa juga untuk memeriksa ini karatnya sobek tidak karatnya biasa sih tahan pasang untuk jadis motor motor apapun dia prinsipnya sama ya jadi harus servis ini sama ya kalau ini kan dia main jadi pada saat ini kunci ke ke shockbreaker atau body ya ini saat kita penggareman ini main dia dia bisa main tuh nah dia main tuh nah tapi kalau dia keras ini tidak main nah ini tidak main itu penggareman ini kan akan terasa tidak enak kita pasang kembali oke kita sekarang selesai kita pasang kembali pasang kembali oke kita lebarin sedikit oke ini kita pasang kembali hai ini semuanya tidak ini ini atau ini bukan yang ini oke ini selamat menikmati selesai ya sampai disini guys servisan yang simple tapi biarpun simple pekerjaan paling simple sebenarnya dalam servis motor ya cuman jarang diperhatikan orang pemilik motor jadi harap guys kalau udah mulai melihat tutorial saya mulailah ya ya sering-sering di servis apalagi ini bentar lagi masukin musim hujan ya musim hujan jalan mulai disini remnya harus pakum oke guys sampai disini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih